Hujan deras disertai angin kencang merobohkan sebuah pohon angsana di Desa Satria Mekar, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Seorang anak yang sedang bermain di bawahnya tewas tertimpa batang pohon. Sementara sebatang pohon kayu putih tumbang di jalur selatan Tasikmalaya dan menghambat arus balik libur panjang. Warga Desa Satria Mekar, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Minggu siang dibuat geger dengan tewasnya Alvin Sanugraha. Putra kedua pasangan Khairuddin dan Saniyah ditemukan tewas tertimpa pohon angsana di halaman depan rumahnya. Sejumlah saksi mata menuturkan korban bermain dengan tiga temannya saat hujan teras turun disertai angin kencang. Namun saat ketiga temannya pulang korban masih terlihat bermain di halaman. Dilarang sama ibunya keluar katanya, tapi anaknya ngeyel. Di nomor dua adanya ada? Ada. Katanya info yang saya terima ada empat anak. Yang dua pulang, yang satu ditinggal pulang juga karena hujan angin. Nah yang satu si korban ini tetap di tempat kejadian. Jadi ya kondisinya memang naasnya tertimpa pohon. Ketugas posek Tambun yang memeriksa tempat kejadian perkara menduga. Pohon tumbang karena faktor usia dan keropos di bagian akar. Sementara sebatang pohon kayu putih juga tumbang di jalur selatan Tasikmalaya Jawa Barat pada minggu sore. Pohon tua setinggi 20 meter dengan diameter 1 meter ini melintang di tengah jalan raya Tasikmalaya Garut. Selain menghambat arus selalu lintas, batang pohon juga menimpa pengendara motor yang melintas. Korban bernama Agung asal Garut terluka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah SMC. Baru kan tidak lama evakuasi pohon tumbang di Salepul, sebabnya Pecamatan Mangurja. Alhamdulillah sekarang jalan sudah normal, baru kembali. Namun dikabarkan ada satu orang pendaran, ada dua dikabarkan terluka. Akibat kejadian turun tumbang berikut. Proses evakuasi pohon tumbang berlangsung hampir satu jam melibatkan petugas Tagana, BPBD, Basarnas, TNI, dan Kepolisian Resortasikmalaya. Tumbangnya pohon ini sempat menghambat arus balik libur panjang. Tim Liputan Transmedia Tim Liputan